halo 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 teman-teman ketemu lagi dengan Henki Sunoli channel Oke kali ini saya perakitan untuk mixer yang kemarin itu untuk merakitnya ataupun ya pembuatan power supply dengan tegangan 9V yang dibutuhkan di mixer asli mx400 kemarin gitu ya untuk kali ini pengerjaannya adapter ataupun power supply 9V untuk mixer asli Oke ini saya pakai tip41 untuk elko dan deodanya sudah saya pasang ini pemasangan tip41 ini bagian kolektor ya saya pasang saya memakai tegangan 12V jadi nanti saya stabilkan memakai ini ya ini zener kita kasih channel dulu dan zener 9V ini masangnya jangan sampai kebalik teman-teman ini ada main dan plus oke ya seperti itu nih zener nya nanti kaki dulu kita pasang oke ini kita kasih channel dulu untuk kaki basis dari TT41 dan ini saya kasih R1k ya kita kasih R1k di kaki basis dari 41 ke kolektor ini ukurannya 1k ya kita saudar dulu ya kita saudar dulu oke karena ini tujuannya untuk membuat power supply dan jangan sampai kebalik teman-teman ini untuk kaki basis kita kasih elko ukuran 1000 mikro 25 volt dan jangan sampai kebalik pemasangannya ya untuk kaki plus kita pasang di kaki basis dari TP41 ya seperti ini teman-teman ini kaki ground untuk elko nanti kita sambung ke ground dan ini untuk outputnya ya teman-teman ini kapasitor ataupun elko ukuran 1000 mikro 25 volt ya sama cuma beda warna dan kaki ground kita pasang di main di bagian arus DC dari dioda kita pasang dulu ya udah terpasang ya kita solder lagi agak sulit dan sempit untuk pemasangannya oke udah terpasang dan untuk kaki plus dari kapasitor ataupun elko ini kita langsung ke bagian emitor kaki bagian emitor dari TP41 seperti ini teman-teman ya groundnya ini nanti buat ground body ataupun elko ini untuk outputnya oke ya seperti itu dan untuk kaki nya kita potong dulu teman-teman biar rapi jadi elko yang baru saja saya pasang itu untuk output nanti 9 volt oke sekarang pemasangan yaitu zener kaki ataupun delta zener ukurannya 9 volt karena ini butuh 9 volt jadi dari kaki basis contohnya di kaki elko ya kita kasih zener 9 volt dan pemasangnya jangan sampai terbalik juga untuk yang ada garis hitam itu ada di kaki kapasitor bagian plus ini kita solder bagian main dulu ya ini bagian main untuk zener 9 volt ini dan untuk plus nya kita pasang di bagian kita pasang di sini ya ketemu sama r1k tadi kita pasang oke oke seperti ini teman-teman jadi kita butuh 9 volt kita harus memakai dioda 9 volt ataupun zener dioda 9 volt seperti itu kita tambah tenol dulu ini supaya kuat rapi kita rapikan lagi ini yang bagian main ya teman-teman ini untuk menentukan arus 9 volt yaitu dari zener ini oke kita potong dulu untuk kakinya kita harus supaya rapi dan di kaki main ini nanti kita arahkan ke kaki ground ataupun main yang untuk keluaran dari DC 9 volt ini kita kasih tenol dulu kaki oke kita kasih tenol juga untuk kaki main dari elko ataupun kapasitor yang output kita kasih kabel secukupnya teman-teman kita pasang dari kron dioda ini ataupun kapasitor yang bagian basis kita gabung ke ground bagian output ataupun bagian emitor dari kaki elko yang bagian main ya ini termasuk nantinya dipakai untuk ground nah kita pasang ini tadi dari kaki deda zener yang terpasang di kaki elko bagian main kita pasang kita satukan dengan elko yang bagian output di bagian main juga ataupun ground nah seperti ini teman-teman sudah jadi jadi kita membutuhkan empat buah deoda 2 ampere dan raponya 2 ampere juga saya ambil yang 12 volt nya dia memakai 0 cd ya 0 volt dan 2 kapasitor 1 r 1 k oke selanjutnya untuk kebutuhannya yaitu tip 41 karena ini membutuhkan strom plus oke kita pasang untuk lampu indikator kita ngambil dari outputnya 9 volt kita kasih r yaitu 1k juga di bagian sini ya ini merupakan dari output kita pasang ke kaki lampu light seperti ini nanti kalau tidak pas untuk kakinya bagian main dan plus kita balik nggak apa-apa teman-teman ya jangan lupa like share dan komen di kolom komentar dan saya tunggu bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu biar saya tambah semangat lagi oke ini untuk pemasangan kaki lampu light ya kita kasih komponen ataupun kita kasih r1k mengambil arus dari plus 9 volt dan ini untuk pemasangan ground dari kaki kaki eee elko ya bagian kaki elko output itu langsung di kaki lampu light yang sebelah sini ya yang satunya seperti itu teman-teman nanti kalau tidak pas bisa dipulak-balik lampu light ini kalau tidak menyala gitu ya teman-teman ini harus bisa menyala oke dan tadi saya coba lampu light belum menyala tapi arus sudah ada jadi kita balik dulu kemungkinan kaki lampu light ini kebalik ya jadi kita pindah jadi kaki lampu light ini kita kasih r1k tadi kita pindah sebelah sini dan groundnya kita pindah sebelah yang tadi itu tuh udah langsung menyala ya teman-teman jadi pemasangannya yang tadi itu eee belum menentukan mana main dan plus nya untuk lampu light oke tadi sempat menyala sebentar karena itu penyimpanan dari kapasitor ya teman-teman tidak apa-apa dan lampu light tidak akan mati oke kita pasang lebih kuat lagi untuk lampu lightnya jadi untuk outputnya sudah keluar 9V ini kita merubah jalur dari lampu light saja oke kita coba dulu karena ini sudah selesai ini ya kabel jelaskan listriknya kita tancapkan dan power kita on oke langsung menyala ya langsung menyala ya teman-teman jadi ini sudah betul dan kita tes kita ambil apometer digital jadi biar tahu kalau outputnya ini keluar 9V seperti itu cukup simple ya teman-teman ya kalau pembuatan kalau pembuatan harus kita sesuaikan dengan adaptor ataupun power supply yang aslinya dari mixer asli ini oke kita ukur dulu yang hitam kita kasih ground dan yang grup merah kita kasih ke plus ini sudah keluar 8,87 kita akumulasikan termasuk 9V jangan sampai melebih dari 9V ya teman-teman biarpun ini pengambilannya dari terapuk itu 12V jadi kita stabilkan pakai deoda zener 9V jadi outputnya keluar 8,87V oke kita pasang dulu untuk colokannya nanti langsung kita coba ke mixernya jadi kita kasih pengaman untuk kabel output ini biar tidak putus oke dan jangan lupa untuk kabelnya kita kasih gulungan ya kita gulung seperti itu tadi supaya kalau ketarik tidak mudah lepas oke dan pemasangan untuk kabel outputnya oke untuk yang biru ini di bagian ground ya teman-teman kabel yang merah ini bagian plus oke groundnya sebelah sini ya di elko output yang berukuran 1000 micro 25V bagian main dan kabel merah ini untuk bagian plus kita pasang di sini oke ya sudah selesai dan kita coba dulu di mixernya apakah mixer bisa menyala oke kita coba dulu langsung kita tancapkan karena mixer ini rusaknya di bagian power supply jadi saya membuat power supply pakai system trafo oke kita coba dulu teman-teman apakah mixer ini bisa langsung menyala kita on dulu nah teman-teman dan indikator yang di mixer juga menyala nih lihat teman-teman berarti supply sudah masuk di mixer ini asli mix 400 oke mantap ucapkan terima kasih tetap berkreasi dan sampai jumpa terima kasih 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 terima kasih